Keluarga Indonesia bahagia Saya berada di Kinabalu, Sabah, Malaysia Dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Kita dalam serial pelajaran menjadi seorang suami Suami yang bijaksana itu tidak mempermalukan istrinya di depan umum Nah, inspirasinya saya ambil dari kisah Yusuf Suami Maria, orang tua Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia Siapa itu Yusuf? Matius menceritakan bahwa karena Yusuf orang yang tulus dan baik hati Maka ia tidak bermaksud untuk mempermalukan Maria di depan umum Dan itu dilakukan dengan dia menceraikan Maria dengan diam-diam Menceraikan dengan diam-diam itu maksudnya ketika Maria nanti hamil Dia tidak hamil di luar nikah sehingga akan dihukum mati Tapi kenapa dia meninggalkan diam-diam? Dengan demikian dia menyelamatkan Maria dari hukuman mati Kenapa dia meninggalkan? Karena dia merasa tidak berhubungan dengan Maria Nah, Yusuf tidak mempermalukan Maria di depan umum Ini ada satu esensi mengenai kepriaan, mengenai tugas orang suami Yang harus menjaga kehormatan wanita Menjaga kehormatan istri Jangan sebaliknya justru suami mempermalukan istrinya di depan umum Di depan umum dia marah-marah, dia bentak-bentak istrinya Dikoblok-goblokin lagi pendapatnya disalahkan Ini wanita akan menderita, sengsara, dia kecewa, dia kepaitan, dia tidak merasa berharga Akan banyak hal yang terjadi ketika seorang wanita dipermalukan depan umum Dia bisa melawan, bisa memberontak, bisa lari, bisa kabur Atau dia hancur gambar dirinya Dia merasa tidak berarti, tidak berharga, dan dia menderita Dan kalau dia tidak bahagia, maka dia tidak akan menjadi seorang istri yang baik Dia tidak bisa romantis, dia akan melayani dengan keterpaksaan Dia akan bertingkah laku yang tidak menyenangkan Karena itu tugas seorang suami adalah menjaga mood istri Menjaga perasaan istri Dan itu caranya dengan tidak memperlaku, mempermalukan di depan umum Karena itu tips dari saya Misalnya suami istrinya ini memang bodoh Gak ngerti apa-apa gitu ya Cuma cantik dan seksi aja Kan banyak laki-laki karena dia kaya, dia sukses Dia cari yang cantik dan seksi Tapi cantik-seksi otaknya kosong Bukan berarti semua orang cantik-seksi kosong gitu ya Banyak juga orang cantik-seksi pandai Atau ada orang gak cantik tapi pandai Nah ini kebetulan misalnya kasusnya ini yang Yang istrinya itu gak ngerti apa-apa Maka harus justru diajari, dibina Karena tugas seorang suami sebagai ke kepala Adalah menggembalakan istrinya, merawat istrinya, mengasuh istrinya Kalau istrinya gak tahu apa-apa, ya dikasih tahu gitu ya Dengan lemah-lembut diajari Supaya dia bisa menjadi teman hidup Teman bicara, teman ngobrol, teman pelayanan, teman dagang, teman sosial, teman partai, teman apapun aktivitas Anda Karena kalau Anda tidak mendidik istri menjadi tahu kehidupan Anda Nanti dia hanya menjadi teman tidur saja Untuk ditidurin Ya memang itu perlu juga Tapi menurut saya kualitas pernikahannya sangat rendah Apabila istri hanya teman tidur Istri harus menjadi teman hidup Dan untuk itu harus dididik, dibina Menjadi selevel, sepadan Dan bukan dipermalukan di depan umum Dengan demikian, seorang suami yang bijak seperti ini Akan membawa pernikahannya pada pertemanan sepanjang masa Dan itulah yang membuat bahagia Seorang suami yang gambar dirinya baik Dia bersyukur dengan dirinya Nah ini akan mampu untuk tidak menyalahkan, menyerang istrinya Karena sering ketika seorang itu menyerang orang lain Mempermalukan orang lain Itu muncul dari gambar diri yang tidak baik Mari kita memiliki gambar diri yang baik Sehingga dengan demikian Kita mampu menghargai siapa saja Dan terutama adalah pasangan kita Inilah inspirasi yang saya sampaikan Untuk keluarga Indonesia bahagia Dari Kenabalu, Malaysia Salam bahagia, luar biasa Warga Indonesia Bahagia Terima kasih.